Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kekuatan kali ini kita akan review peralatan live cutting blog ya peralatan live cutting blog ya seperti ini temen-temen ya Nah ini untuk peralatan live cutting blog yang dipakai ya yang dipakai setiap harinya ini untuk menjawab teman-teman yang nanya nih ya yang nanya part apa aja yang nempel dan harganya Nah nanti kita jelaskan satu persatu temen-temen ya untuk tripodnya ini kita pakai tripod grotik ya temen-temen grotik nih ya ini nah jadi seperti ini untuk tripodnya kisaran harga tripodnya ini sekitar 180 ribuan lebih ya temen-temen ya Nah ini untuk tripodnya aja sekarang yang kedua kita ke GoPro nya ini GoPro Hero 7 ya temen-temen ya mungkin sekarang harganya ya sekitar 2-3 jutaan ya Nah jujur aja kalau waktu pertama beli ini hampir 4-5 juta lah ya Nah untuk GoPro nya temen-temen ya sekarang yang ketiga kita ke lampu ya Nah ini lightingnya seperti ini Nah ini untuk harga lightingnya ini kisaran 100 ribuan temen-temen ya untuk lightingnya sekarang lanjut ke yang keempat Nah ini powerbank ya ini power supply jadi kalau nggak ada ini aduh gimana gitu ya ini untuk harga powerbanknya ini robot ya powerbanknya 100 ribuan temen-temen ya 10.000 mAh ya untuk powerbanknya sekarang yang kelima yaitu sound card ya Nah ini ini biar suaranya bagus buat pengaturan musik soundnya Nah ini pakai sound card mereknya ini ya V8 ya sound card V8 ya untuk harganya ini kisaran Rp70.000an temen-temen ya untuk sound cardnya Nah sekarang beralih ke yang ke-6 nah sekarang beralih ke-6 itu cooler ya atau pendingin kipas ya ini kipasnya nih kipasnya ini kisaran harga Rp60.000an temen-temen ya jadi ini berguna banget ya soalnya kalau lap lama jadi harus pakai kipas biar dingin temen-temen itu manfaatnya kipas ya sekarang kita beralih ke yang ke-7 ya seperti ini temen-temen ya konektor-konektor seperti ini konektor USB plus kabelnya ini konektor plus kabelnya ini totalnya harganya kisaran Rp100.000an ya konektor plus kabel USB-nya kabel datanya sekarang nah untuk mic ini harganya kisaran Rp300.000an ya temen-temen ya nah ini untuk mic-nya mereknya TNW ini rekomendasi ini buat temen-temen buat yang yang pemula ya ini bagus nih ya pakai TNW ini harganya terjangkau suaranya bagus jernih bawahnya nah terus HP ya aku perserahkan HP ya ini pakai Xiaomi Redmi Note 10 ya ini temen-temen ya HP pasti tahulah temen-temen ya nah kebetulan di belakang sini ini HP ini satu lagi nih untuk pengaturan back soundnya atau musiknya temen-temen jadi lebih mempermudah ya untuk mengaturnya lebih dekat gitu kadang-kadang bahkan ada teman-teman yang pengen request gitu lagunya jadi biar kita gampang tidak taruh HP di belakang untuk pengaturan back soundnya seperti itu temen-temen ya ya mungkin review singkatnya seperti itu aja temen-temen ya untuk material-material yang nempel di peralatan live cutting logia seperti ini temen-temen ya ada soundcard ada lighting ada GoPro ya kebetulan GoPro ini untuk live di YouTube temen-temen ya Nah untuk di live di YouTube channel YouTube nya cutting cloud temen-temen jadi kita pakai GoPro ya oke nih seperti ini ya Nah ini GoPro nya ya ini untuk live di YouTube di channel YouTube nya cutting log seperti ini nah ini juga tripodnya bagus ya temen-temen untuk harga 100 harga 180 ribuan ini udah cukup kuat temen-temen ya Nah ini bisa tinggi banget tapi ya saya nggak bisa angkat tinggi banget ya pokoknya bisa tinggi lah sampai dua meteran ya Nah ini enak nih pokoknya kokoh banget ya nih untuk tripodnya nih dari grotik ya grotik teman-teman 180 ribuan aja ya di saran 180 lebih 180 ribu lebih ya tergantung ada diskonan juga ya mungkin segitu aja untuk review singkatnya teman-teman ya namun untuk menjawab teman-teman yang nanya peralatan live cutting log apa aja dan harganya berapa aja ya mungkin segitu temen-temen ya cukup jelas ya nanti kalau ada yang kurang jelas nanti teman-teman bisa komen di bawah terima kasih semuanya selamat beristirahat dan salam sukses selalu dari cutting log bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih